Oke, kembali lagi di B-Channel, kali ini adalah Mitsubishi Pajero, yang ini drill Pajero ya Untuk mesin, ini yang varian bensin, V6, 3000 cc, cuma ini yang keluaran awal ya, yang masih 12V Outputnya 148 PS dengan torsi 235 Nm Setelah ini ada improvement ya, yang 24V, yang outputnya 181 PS, torsi 255 Nm Ini on-tronnya pakai dari baru Part yang pernah ganti ini ya, airflow sensor, ngari copotan dapat sejuta, ini bahkan belum pernah turun mesin loh Sama paling part kaki-kaki aja karena pemakaian Untuk ruang mesin disini sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Untuk pasaran, saya cek yang tahun 1996 ini dia 140-170an Pajaknya yang udah murah nih, 1 juta Ini plat H-Rebone ya Headlampnya disini, kaca buram, yang lampu kecil disini posisinya, yang di atas lampu sen Jadi di depan belum ada foglamp ya, yang di tengah bumper dia chrome Peleknya disini dia 15 inci ya, dengan profil ban 31x10,5 inci Bannya bristen dweller Disamping ada footstep Ini juga ciri kasnya yang warnanya two tone ya Dan bahasa desainnya ini diterapkan di Mitsubishi Kuda varian awal-awal Sand fendernya juga unik nih, yang model bulat Disini ada emblem Pajero Sepionnya chrome, window line chrome ya, termasuk yang kaca depan Handlenya juga chrome model cungkil Kita lihat ke interior Ini masih full ori Ini bahan fabriknya Di atas ini dia soft touch Armrest juga soft touch Power window Auto, sisi driver, disini ada window lock Yang gak ada power door lock Door handle chrome Di bawah ada door pocket Yang ini bukan speaker ya, ini ditutup bahan karpet gini aja Speakernya masih yang disini Ciri kas mobil seangkatan juga Transmisi manual dengan footrest Ini untuk buka kap mesin Kisi AC yang bisa dibuka tutup Electric mirror Untuk bahan dashboard Nah ini hard plastik ya Kuncinya kayak gini Dia ada remote terpisahnya, cuma udah rusak remote-nya Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Masih halus banget ya Padahal infonya belum pernah turun mesin Emang ciri kas, mesin V6 tuh halus banget Auto trip disini masih analog Ini indikator 4 wheel drive-nya Yang ini hazard Steer-nya model 3 palang Untuk pengaturan Dia tilt ya Viper disini sudah intermittent Yang bisa diatur interval waktunya Di kanan sini dia ada saklar headlamp Ini ada kompas ya Digital kompasnya Ini outside temperature Ini untuk kemiringan mobil ya Dan yang kiri ini altimeter ketinggian Disini ada Jam digital Ini untuk open close air AC juga lengkap nih Pengatur arah semburan sampai kaca depan untuk front defogger Ada heater Yang ini speed fan Dan ada mode eco juga Yang ini open close air Bahkan head unit masih ori ya Dia kaset dengan CD changer di belakang Alpin ya Untuk naikin Nurunin volume kayak gini Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka Termasuk disini ada Power outlet Disini juga ada tempat penyimpanan terbuka Transmisi manual 5 speed Dan ini shifter untuk 4 wheel drive-nya Park brake mechanical Di balik sini ada asbak Dan ini untuk on-off AC belakang Ada socket lighter Nah ini remote asli bawaannya kayak gini ya Ada 2 buah dummy tombol Dan ada armrest Di baliknya ada tempat penyimpanan Ini dual level ya Jadi ada yang di atas nih yang bisa jadi cup holder Untuk joknya orinya nih Fabriknya Headrestnya juga yang model bolong Dan armrestnya lengkap Driver Dan penumpang depan dua-duanya dapet ya Seat belt disini dengan head adjuster Hand grip disini model fix Sun visor CC penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Ini model magnet Ada lampu baca juga nih kiri kanan Yang common part di banyak Mitsubishi ya Dari Eterna Sampai Mitsubishi Kuda Spion tengah The United VU Sun visor CC driver Dia ada card holder Ini juga ciri khas mobil Offroad nih Ada handlebarnya Ada emboss tulisan Pajero Placi yang bisa dikunci Standar ya Belum top opening Ini layout dari Door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Manual ya Di belakang Sama kayak di depan nih Ini fabric orinya Bahan soft touch Armrest juga soft touch Door handle chrome Cuma bedanya di belakang sini Ada asbak Di bawah nih Bahan karpet Untuk akses ke belakang Dia model sliding ke depan nih Dari tuas disini Kita coba dulu ke belakang ya Untuk di belakang Kursinya bisa terlipat 50-50 ke atas Dan kursinya belum ada headrest Jadi model kayak gini aja Ini engsel perlipatan ke atasnya Ada speaker Kaca belakang Model Deser ke samping ya Bukanya Dan ini kisi AC yang ada di setiap row nih Di plafon Tepian Ada hand grip juga Model fix Disini juga ada Lampu baca Duduk di baris ketiganya Jongkok ya Karena lantainya tinggi Dan ketika terlipat Kayak gini nih Dia pelipatan ke atas Dan dikaitin ke hand gripnya Sekarang kita coba Baris keduanya Di baris kedua nih Armrestnya lengkap ya Ada yang di pinggir Disini Ada cup foldernya juga Ada yang di tengah Dan headrest juga Kiri kanan aja Stable Dan tentunya lengkap juga ya Dengan kisi AC di plafon sini Ada hand grip juga disini Model fix Termasuk yang di pilar ya Serta ini layout dari Dashboardnya Di sebelah kiri belakang setir ini Ada dimer nih tadi Dan untuk buka tanky Dia ada di bawahnya Di belakang kursi penupang depan Dan di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Serta ini Untuk pengaturan AC belakang ya Bisa diatur juga nih suhunya Selain speed fan Dan ini untuk on offnya Cuma tadi Master on offnya Dari depan Duduk di baris kedua Juga lega ya Karena tadi juga sliding Cuma headrestnya Yang model bolong Cuma baris pertama aja Baris kedua Udah enggak Ini masing-masing juga nih Armrest dengan cup foldernya Masih ada tunnelingnya ya Tentunya Karena penggerak Power wheel drive juga Rem belakang Cakram ya Ciri khasnya juga Ada Stiker di samping nih SC Multi V6 3000 Bahkan Panther yang kariseri Ada yang modelnya kayak gini ya Ada stiker itu juga Padahal mesinnya bukan V6 Dan ciri khasnya nih Stop lampnya Ini ada garnish chrome-nya Yang banyak ditiru Aksesoris aftermarket ya Cuma ini kelihatannya Pas aja kalau OM gini Tipenya GLS Ini yang resmi dimasukin KTB Ban serep Yang model di belakang gini Pintu belakang Bukanya dari sini Handle Ini ketika Kursi baris ketiga tegak Segini bagasinya Ketika terlipat Kayak gini ya Ke atas Dan dia CD changer Penempatan disini Di pintu belakang Sini juga ada Handlenya sendiri nih Dan ada door lock Ini untuk tempat penyimpanan Toolkit High mount stop lamp Ada di atas sini Ini desainnya Dari belakang Secara overall Bumper belakangnya Juga chrome ya Serta ini Layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya Mengenai Mitsubishi Pajero V6 3000 cc Tahun 96 Terima kasih Sudah menonton